Intro Tahniah kepada Datu Sri Anwar Ibrahim atas kepimpinan beliau yang amat luar biasa. Sejak kebelakangan ini selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia, banyak saja tangkapan demi tangkapan kehebatan pendedahan yang luar biasa yang mungkin tak pernah dibuat oleh sesiapa sebelum ini. Nyatalah Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang memang akan menjadi ditakuti oleh sesiapapun termasuk pemusuh-musuh politik beliau sendiri, bahkan para penjenayah yang ada di Malaysia, khususnya para pemberi rasuah, pemakan rasuah, juga para penjenayah yang lain. Hari ini disahkan polis mendedahkan satu lagi kejutan besar kepada rakyat Malaysia yang mana kita tak pernah jangka bahawa datuk ini, gelaran berdatuk-datuk ini, seorang yang berpangkat besar pula melakukan jenayah yang bukan calang-calang. Jenayahnya luar biasa, jenayahnya amat besar sekali. Ianya berkaitan dengan sindiket dada. Hari ini, polis melalui timbalan ketua polis negara sudah mengumumkan ketua sindiket dada bergelar datuk ditahan di Sabah. Bayangkan saudara-saudara sekalian, seorang yang bergelar datuk ketua sindiket dada. Rupa-rupanya, ramai sekarang ini yang tak boleh lagi dipandang dengan sebelah mata. Jangan disangka datuk itu adalah orang yang baik. Rupa-rupanya, menjadi ketua sindiket dada. Bukan semua, tapi ada dua, tiga orang, empat orang bergelar datuk, bergelar tansri, bergelar datusri, melakukan jenayah yang bukan calang-calang besarnya. Kita berharap, tanpa mengira pangkat, tanpa mengira sitarjat, tanpa mengira siapakah mereka, apabila melakukan kesalahan, tidak akan dilindungi sama sekali. Mereka sama dengan rakyat Malaysia yang lain di sisi undang-undang. Ini satu teladan yang memang buruk. Memang memburukkan bahkan, ianya boleh disebut kerana nilasetitik, susu sebelang rusak. Kerana seorang melakukan jenayah, semua yang bergelar datuk dilihat sebagai seakan-akan berdosa bersama. Apabila ketua sindiket dada bergelar datuk ditahan di Sabah, wah, ini hebat di negeri kami. Rupa-rupanya, ketua sindiket dada ini bukan orang-orang biasa, tetapi orang yang mempunyai gelaran datuk. Yang hairannya, bagaimana dia boleh melakukan perkara itu. Ketua sindiket dada bergelar datuk, antara sepuluh lelaki ditahan di Sabah, kerana disyaki terlibat dalam sindiket pengedaran dada terbesar di negeri ini. Timbalan Ketua Polis Negara, Datu Sri Ayub Khan Maidin Pichai berkata, kesemua suspek yang berumur lingkungan 36 tahun hingga 48 tahun itu, ditahan semalam dalam operasi khas pada jam 2.30 pagi. Ayub berkata, operasi itu melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Eastern Sabah Security Common atau ESCO. Dalam operasi itu, beberapa siri serbuan telah dijalankan secara serentak di sekitar Kota Kinabalu dan Pantai Timur Sabah, melibatkan daerah tawau dan sempurna. Sindiket itu dipercaya terlibat secara aktif dalam kegiatan pengedaran dada jenis sabu sejak tahun 2015, katanya dalam sidang media khas di Bukit Aman, Kuala Lumpur hari ini. Ayub Khan berkata, hasil risikan mendapati sindiket itu adalah yang terbesar di Sabah dan mempunyai jaringan pengedaran tempatan dan antarabangsa. Modus operasi sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dada sabu dari negara jiran untuk diseludup kebesaran di seluruh Sabah, terutamanya di Pantai Timur Sabah selain Filipina dan Indonesia katanya. Menurutnya lagi, dada berkenan di bawah ke Sabah menggunakan keldai dada, melalui syarikat penerbangan komersial serta kiriman kargo laut dan disimpan di Sabah sebelum diagihkan kepada pengedar sindiket sebelum diseludup kepada pembeli di Indonesia dan Filipina. Ayub Khan berkata, dalam operasi ini, polis tidak merantas sebarang dada dan menyita aset kerana siasatan kes berkenan masih berjalan. Selain itu, siasatan awal mendapati ahli sindiket ini memiliki pelbagai aset seperti kenderaan-kenderaan mewah, banglo dan 12 syarikat peniagaan dalam bidang pelancongan pembinaan petrokimia serta pembuatan serta rangkaian resuelan katanya. Ayub Khan berkata, ketua sindiket turut dikesan memainkan peranan sebagai penawang NGO bagi melindungi aktiviti haram. Menurutnya, suspek sama sebelum ini pernah dikenakan tindakan di bawah Seksyen 3 dalam kondongan 1 Akta Dada Berbahaya Langkah-Langkah Penjagaan 1985. Sembilan lagi suspek antaranya berperanan sebagai pembantu peribadi, keldai dada, penganggur dan transportor. Katanya, sambil menambah, siasatan kes itu juga menjurus kepada usaha merampas hasil daripada kegiatan haram yang dimiliki oleh ahli-ahli sindiket. Katanya, siasatan dijalankan di bawah peruntukan Seksyen 130V Kanun Keseksaan Kesalahan Jenayah dan Presudet pula adalah di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkahas 2012 SOSMA. Siasatan di bawah SOSMA adalah bagi membolehkan pembenterasan kegiatan jenayah berkaitan sindiket secara menyeluruh katanya lagi. Ayub Khan berkata, siasatan juga senang dijalankan di bawah Akta. Pencegahan penggubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram, AMLA TFPUEE. 2001, polis turut menyiasat penglibatan sindiket dalam aktiviti penyeludupan kontrapuan serta barangan bersubsidi dari Malaysia ke Indonesia dan Filipina katanya. Saudara-saudara sekalian, ini memang betul-betul mengejutkan kita. Harapkan pagar-pagar makan padi. Diingatkan sudah bergelar datuk dapat menunjukkan teladan yang baik. Dapat membantu masyarakat. Dapat membangun Malaysia. Tetapi rupa-rupanya bukan semua datuk seperti itu. Ada datuk yang dilaporkan ini ditahan di Sabah kerana ketua sindiket dada. Haa, jadi ini bukan membangun Malaysia. Tapi ini menghancurkan Malaysia, menghancurkan rakyat Malaysia. Dan sepatutnya, dan sesungguhnya, dan sewajarnya. Penjahat seperti ini patut disiasat. Dan kalau ada bukti dan kalah, perlu dipenjarakan sebesar beratnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cinta Malaysia. Babak. Terima kasih telah menonton!